Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika kali ini Mama Alika membuat sifon pandan cake ini trial pertama Mama Alika memang hasilnya belum sempurna sekali ya teman-teman tapi ini enak dan bisa dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah atau untuk hampers camilan di rumah, ini cocok sekali ya karena memang lembut sekali cake-nya dan untuk cara membuatnya, yuk kita simak videonya sama-sama ya pertama-tama kita siapkan 3 butir kuning telur kemudian tambahkan dengan santan kental kurang lebih 55 ml tambahkan juga minyak sayur kurang lebih 40 ml tambahkan garam sejumput ya atau seujung sendok sedikit saja teman-teman untuk menambah gurih saja kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata jika sudah tercampur rata selanjutnya kita akan memasukkan tepung terigu disini mamalika menggunakan tepung terigu protein rendah teman-teman bisa menggunakan protein sedang kita ayak supaya tidak ada yang bergerindir kurang lebih 65 gram tambahkan pasta pandan disini mamalika sedikit menambahkan pasta pandan atau menggunakan endapan pandan itu lebih wangi lebih enak ya teman-teman karena malika tidak ada jadi menggunakan pasta pandan saja kita aduk hingga semua bahan tercampur rata hingga adonan tidak ada yang bergerinil sampai halus ya teman-teman selanjutnya kita akan membuat meringnya ya disini 3 butir putih telur ditambahkan dengan perasan jeruk lemon atau nipis kurang lebih 1 sendok teh ya kemudian kita kocok hingga setengah mengembang sebelum selanjutnya kita akan ditambahkan dengan gula pasir nah jika sudah setengah mengembang kita mulai tambahkan gula pasirnya secara bertahap ya teman-teman teman-teman bisa menambahkan 3 sampai 4 tahap kita kocok terus hingga gulanya larut dan tercampur rata lakukan hingga gulanya habis kita kocok terus hingga adonan atau meringnya sampai sofik ya disini mamalika juga masih merabah-rabah disini menurut mamalika belum jadi mamalika kocok lagi sampai permukaan meringnya itu benar-benar halus sedikit mengkilat tapi tidak terlalu kaku ya teman-teman ini masih lunak atau lembut ya kita masukkan ke adonan kuning telur tadi secara bertahap disini mamalika melakukan 3 tahap ya kita aduk saja menggunakan whisker seperti yang di video nah disini juga mamalika masih belajar ya teman-teman jadi teman-teman jangan membuli mamalika karena memang untuk membuat ini tuh masih apa gampang-gampang susah ya teman-teman nah untuk tahap selanjutnya mamalika campur adukan adonan kuning telurnya ke putih telur karena disini wadahnya lebih besar ya jadi untuk mengaduknya lebih leluasa lagi selanjutnya kita akan aduk menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur rata tapi jangan terlalu aduk banget ya jangan sampai encer nah selanjutnya disini mamalika menggunakan paper cup untuk cetakannya karena memang tidak punya cetakan sifon yang kecil karena mamalika masih belajar teman-teman juga bisa menggunakan paper cup ini dan bisa dibeli di online shop ya teman-teman banyak ya kita hentakan supaya tidak ada gelembung-gelembung dan boleh juga kita ratakan menggunakan sumpit supaya lebih rata lagi nah disini teman-teman bisa panaskan oven ya kita panggang kurang lebih 20 menit nah setelah itu kita angkat nah disini kita buat sayatan di tengah ini tujuannya supaya nanti sifonnya itu lebih mekar gitu ya teman-teman jadi mekarnya lebih bagus tidak retak-retak kemudian kita panggang lagi hingga matang nah tapi disini teman-teman mohon maaf tidak kerikot saat mamalika keluarkan sifonnya dan harusnya itu kita langsung balik seperti ini ya dan sebelumnya itu mamalika tidak langsung balik jadi sempat didiamkan terlebih dahulu jadi hasil sifonnya itu jadi agak kempes ya tapi tidak apa-apa ini tetap cantik dan tetap enak ya teman-teman dan ini penampakannya memang tidak menul sekali tapi lumayan lah ya teman-teman selanjutnya kita akan coba potong kuenya bagaimana teksturnya melihat bagaimana tingkat kelembutannya dan ini pas dipegang itu sudah berasa ya teman-teman bahwa kue ini lembut sekali ini terasa lembab lembut lentur gitu ya teman-teman tidak tidak kasar sama sekali dan memang enak jadi jika teman-teman ingin menghasilkan bolu yang lentur lembab ya kita menggunakan teknik memisahkan kuning telur dan putih telurnya ya ini kita saat makan itu tidak serat sama sekali memang benar-benar enak lembut dan meskipun tidak 100% berhasil tapi ini enak sekali ya nah ini yang gagal jadi ini karena kurang lama dalam proses pemanggangannya jadi hasilnya itu berpinggang ya teman-teman tapi ini tetap enak tetap lembut cuma hanya penampilannya saja nah kita bisa kemas menggunakan plastik seperti ini jadi penampilannya lebih menarik jadi bisa dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya insya Allah next time Mamalika akan coba kembali selamat bertemu kembali di video yang lainnya insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati